Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompok 5 akan melatarkan materi mengenai moderasi kehidupan beragama. Bakun anggota dari Kompok 5 adalah S.U. Delmawan, Ayana Putrin Sikandi, Nabila Putra Latifah, dan Sintialka Ramawati. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Moderasi Kehidupan Beragama Moderasi dalam bahasa aras dikenal dengan kata wasat atau wasatia yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut atau tengah-tengah, dikidah atau adil, dan tawajun atau berimbang. Sedangkan menurut istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tatoruk. Beragama secara bahasa artinya menganut atau memeluk agama. Beragama berarti beribadah saat kepada agama dan menjalani hidupnya dengan baik menurut agama. Sedangkan secara istilah, beragama itu menembar kedanggayan, kasih sayang, kawanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Al-Satiyah didefinisikan sebagai sebuah metode bersikir, berinteraksi dan perilaku yang didatari atas sikap tawajun, atau seimbang dalam menikati dua keadaan dan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisi, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertantangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi kehidupan beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Silahkan dilanjutkan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya. Konsep beragama di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia mampu menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang agamis, hidup lukun, dan damai dengan segala heterogonitas dan keragaman yang ada. Moderasi beragama adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang agamis dapat menjaga cara beragama, cara memahami agama, dan cara mengamalkan agama agar selalu berada pada spektrum moderat. Pasal 28A ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Konsep moderasi Islam memiliki lima karakteristik berikut. Yang pertama, ideologi dan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Yang kedua, mengadopsi pola kehidupan modern serta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan semacamnya. Yang ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Yang keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam atau istinbad. Konsep nilai-nilai modernisasi dalam Al-Quran. Pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya, memoderatkan Indonesia, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat. Heterogonitas atau kemajemukan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan dan sudah menjadi sunatullah yang dapat dilihat di alam ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sentia kesempatan materinya. Materinya selanjutnya, silakan untuk Nabila. Baik, selanjutnya akan saya bacakan materinya. Ada karakteristik pemahaman wasatia. Yang pertama ada tawasut atau mengambil jalan tengah. Tawasut ini yaitu sikap netral yang berdasar pada prinsip hidup menjujung pingin dengan keadilan di tengah kehidupan bersama. Tidak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan. Contohnya adalah menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham serta menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain. Yang kedua ada tawazun atau seimbang dalam pengalaman. Tawazun ini yaitu seimbang dalam pengalaman baik duniawi maupun ukrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira atau penyimpangan dan istilah atau perbedaan. Yang ketiga ini ada itidal, yang artinya lurus dan tegas. Tidak merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamu atau toleransi dan menghormati segala perbedaan. menghormati perbedaan baik dalam keagamaan atau berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Yang kelima ada musawah atau tidak bersikap diskriminatif. Tidak bersikap diskriminatif pada yang lain yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-lusul seseorang tersebut. Yang keenam ada syura atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini tujuan itu untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Nabila atas materi-materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Restu. Silahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Nabila. Itu nomor tujuh adalah istilah. Istilah mengutamakan prinsip mencapai keadaan yang lebih baik. yang lebih penting harus diukamakan daripada kepentingan. Yang lebih penting harus diukamakan daripada kepentingan. Selanjutnya ada Tahwa Mugur, Waib, Tikar. Yaitu selalu terbuka untuk melakukan perbanan sesuai dengan perbuatan. Serta menciptakan hal baru untuk keselamatan dan kemajuan umat manusia. Selanjutnya ada Kaedah Islam Wasiyah Satu, santun, tidak penas dan tidak radikal. Dua, keusahaan, tidak memaksa dan tidak memotivinasi. Dua, toleransi, tidak egois dan tidak panas. Jadi sempat menggunakan prinsip dari Kaedah. Kaedah itu bagaimana agamamu dan bagiku agamaku. Dan bagi kami, mahasam kami dan mahasam kamu adalah sesuai mahasam kamu. Saling menciptai, tidak saling berusaha atau membeli ciri. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pengaparan materi dari contoh kami. Sebelum menutup pengaparan kali ini, izinkan saya untuk membacaan kesimpulan. Moderasi beragama adalah secara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan anjuran agama dengan tiga ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Moderasi beragama mengajarkan bagaimana secara pandang kita dalam kehidupan beragama yang baik dan benar, tidak ekstrim apalagi radikal. Moderasi beragama pun memberitahu kita sebagai seorang Muslim untuk bertoleransi antara sesama umat beragama. Tidak diskriminasi antara suku agama juga mengajarkan bagaimana secara kita bersikir dinamis dan inovatif. Pemahaman dan praktik amalia keagamaan Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah tawasut atau moderat, yang kedua tawazun atau berkeseimbangan, yang ketiga itibal atau lurus dan tegas, yang keempat tasamuh atau toleran, yang kelima musawah atau egalitar dan non-diskriminasi, yang keenam syura atau musyawarah, yang ketujuh islah atau reformasi, yang keelapan aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, dan yang terakhir adalah tawar wa istikhar atau dinamis, kreatif, dan inovatif. Baik, cukup sekian para materi dari kelompok kami. Sekarang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.